Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi tetap di channel Agung Pancah Saat ini saya Akan berbagi atau Sharing tip mengenai Dua prinsip dasar Untuk memulai usaha potong rambut Satu yang pertama adalah Kita siapkan mental Kenapa harus mental? Bergerak di bidang potong rambut itu Kita pasti berkaitan dengan kepala orang Atau yang kita kerjakan Wilayah kerja kita itu kepala orang Atau rambut Jadi kita harus siapkan mental Karena supaya kita tidak grogi Tidak redeg ya Kalau bahasa Jawa Timuran itu Tidak redeg Karena nanti kalau kita redeg Atau kita grogi Itu Mau memegang kepala orang Sudah bingung Jadi kita akan berbuat apa Atau kita akan buat model apa Kita sudah Tidak punya pikiran atau blank Jadi yang pertama Kita harus siapkan mental Terlepas dari soal Lainnya Yaitu Yang paling utama adalah mental Tips yang kedua Adalah Kealian Atau skill Skill Kealian Keterampilan Itu sangat penting Bahkan sangat mutlak Prinsip dasar yang kedua adalah Skill Kenapa harus skill Jadi Dalam Memegang Kepala orang Sekali lagi Karena kita berkaitan dengan Kepala Manusia ya Kepala orang Terutama rambut Jadi kita harus mempunyai konsep Nah ini bagian dari skill Kenapa harus kita harus punya konsep dulu Karena Karakter Atau mode rambut Orang itu berbeda-beda Ada yang Lurus Lurus sekali ya Lurus Sampai Mungkin Kalau ada lomba hujan tahu itu menang Nah itu Paribasanya seperti itu Karena bisa nancam Artinya Rambutnya lurus kaku Ada yang seperti itu Ada yang ikal Beromba Ada juga yang keriting Bahkan yang keriting banget Sampai gak bisa disisir pun Juga ada Jadi Saat kita menghadapi Model rambut yang Bermacam-macam jenis Kita sudah punya konsep Oh rambut ini Akan dibuat Model seperti ini Atau cocoknya model seperti ini ya Kita harus bisa memberikan saran Atau tips kepada Pelanggan kita Atau yang punya rambut Walaupun dia meminginkan Misalnya Mas saya ingin potong rambut Model seperti ini Nah Kalau kita sudah punya konsep Kita bisa memberikan saran Ini model rambutnya seperti ini pak Atau mas Karakteristiknya seperti ini Cocoknya dipotong dengan model ini Itu kita bisa memberikan saran Jadi Pemilik rambut pun juga gak akan kebingungan Ataupun punya masukan Supaya dia bisa memutuskan Oh Sarannya masuk Berarti kita cocok dengan model rambut seperti ini ya Itu bagian dari keahlian Keahlian bisa didapat dengan cara apa Bermacam-macam Mungkin kita belajar dari Yang lama-lama Ataupun belajar atau kursus dari tempat Potong rambut lain Atau tempat kursus-kursus bar persop lain Itu bisa didapatkan Bermacam-macam cara kita belajar Untuk mengasah keahlian Atau skill Bidu-bidu yang potong rambut ini Memang skill ini sangat Berperan utama Salah satu peran Yang paling penting juga Karena tanpa skill Kita juga gak bisa Untuk melakukan aktivitas itu Artinya Gak sembarang juga Karena saat ini Banyak sekali Dunia potong rambut yang bermunculan Bahkan di tingkat desa-desa Di kota pun sudah banyak Jadi kita harus bersaing Bersaingnya dalam arti bersaing yang positif Yaitu kita harus Mengasah keterampilan Atau skill kita Supaya hasil Potongan rambut itu Bisa lebih maksimal Dan bisa sesuai dengan yang diinginkan Pelanggan kita Jadi itu teman-teman Dua tip Yang bisa saya seringkan Jangan lupa Tetap simak terus Channel Aging Panca Jangan lupa juga Untuk like, komen, dan subscribe Juga aktifkan loncengnya Supaya mencapai notifikasi Dari video-video saya selanjutnya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.